Hai Budis kembali lagi di food diary food is all good kali ini saya udah di lap kitchennya pengelolaan berhotelan dari Udinus Semarang nih aku juga udah ditemenin sama salah satu student chef yang bakal nemenin aku masak tau gimbal perkenalkan diri dulu dong Halo Budis perkenalkan nama saya Arjuna Prasifa mahasiswa pengelolaan berhotelan Universitas Gianni Santoro Semarang semester 2 nama panggilanmu siapa biar enak dipanggil nama panggilan saya Arjuna Oke Arjuna ini kita membuat tahu gimbal coba dong sebutin bahan-bahannya ada apa aja oke Budis bahan-bahannya untuk membuat food jam kali ini adalah yang pertama ada bubuk gimbalnya terdiri dari tepung beras tepung terigu udang yang sudah dikupas bubuk gimbal yang sudah diharuskan terdiri dari temiri bawang putih ketubar bubuk garam dan petita rasa untuk yang kedua bubuk kacang bubuk kacang itu terdiri dari kacang goreng yang telah diharuskan kecap manis bawang putih petis gula merah cabai rawit garam dan air asam jawa untuk bahan-bahan yang ketiga atau bahan telengkap terdiri dari lontong yang sudah dipotong-potong tahu yang sudah digoreng yang sudah dipotong-potong dan seledri dan lobo beserta coge yang sudah direbus dan juga ada kool udah nggak sabar nih ayo dong cemput masak udah laper baik aku bantuin ini PTW petis itu dari apa ini petis itu dari udang Oh dari udang yang pertama kita masukkan tepung beras terlebih dahulu tepung beras ini udah ditakarin ya belum kita takar sendiri Oh kita pakai tiga sendok makan setelah itu tepung teribu juga sama tiga sendok makan sama ya ya harus sama apa bisa dilebihan gitu tergantung tepung encer atau didanik Oh nanti dikasih air ya Iya dan selanjutnya bumbu gimbalnya kita masukkan bumbu gimbalnya tadi kamu halusin sendiri ya sudah dihaluskan di apa yang diulap Oh diulap dan yang terakhir kita masukkan udangnya Oh udangnya dijadikan satu sambil diaduk-aduk kita juga sambutkan oleh air putih supaya mengacar pelan-pelan ya harus ya terus habisnya diapain digoreng ya enggak dinyalain enggak dimanasin Oke taknya lainnya Oke mau aku bahagian aduk boleh ini emang encer gini ya di jalan terlalu encer jalan terlalu patuh berarti diaduk terus ya setengah itu nanti bumbu kacangnya kamu ulek-ulek ya oke ini udah udah oke aku sambil menunggu minyaknya di pengeluaran perhotelan nanti bakal diajarin masak kayak gini juga iya tentu bakal diajarin itu foodies ayo join kita bisa pasang bareng-bareng nih di sini nih di lab kitchennya pengeluaran perhotelan udah panas nih kayaknya kita dari pinggir oh oke panas banget wow 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 suaranya renyah banget oh ditampelin ke pinggirnya ini ditampelin ke pinggir ya iya wah panas kanak sebelumnya kakaknya pernah masak di bel enggak pernah cuman pernah makan aja ini udah mau matang nih maaf mau angkat nih ya oke oh kita angkat nih maaf ini mati ya kita akan ruben bubibasannya oke nasi yang kami masukin ini aku taruh semi ya oh iya kita masukkan borong buding atau sedikit ya setelah itu petisnya ini petisnya berapa set? satu set dong nah itu garam sebegutnya kan kita masukkan cabennya juga jangan lupa gulamernya kan nah itu kita pulang lebih jauh deh oh udah deh itu mayatnya gitu oh ini kamu pertama kali gue tau gival udah 2 kali sih kan oh iya oh mau bantuin dong boleh seberat apa sih harus halus banget ya iya supaya tidak ada caben yang disisa oke cabennya bener-bener hancur ya berarti iya bener-bener hancur beda gak sih kalo kasannya kalo di blender sama di blok gini? jelas lebih enak kan di blok gak lebih enak kan secara tradisional ya iya ini udah gak? udah oh lalu kita masukkan pancang gorengnya seperlunya satu ini yang gak di goreng dibuang nih iya setelah itu kita masukkan air asan gorengnya ini dimasukinnya pelan-pelan juga iya oh langsung setelah itu jangan lupa kicapnya oh langsung dicampuk iya iya setelah itu kita iya 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 bagus banget cantik banget warnanya kita simpan terlebih dahulu ya oh oke 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 ada tekniknya ya iya kamu di pengelolaan-pelan juga ini belajar cutting metode budu belajar budu lalu kemarin oh barusan kemarin ya ini cetakan buat apa? kayak dalamnya biar untung ini bumbu kacang yang udah dihalusin ya budis ya ini kita masukkan di sini kak bumbu kacang yang dulu ya? iya harus rapi ya? iya harus tertutup rata ya ini perlu artikel inti oh kenapa? inti bang kalau salah sedikit bisa iya setelah itu kita masukkan toge-nya kak oke toge-nya semua? iya kak selera oke kamu gitu-gitu tadi tamparannya ini sendiri? iya oke setelah itu ditangkap bisa ditangkap bisa ditangkap bisa ditangkap kayak heee seperti ini kak kami banget ya setelah itu kita masukkan gaunya api jauh dulu ya pas ini oke setelah itu kita kasih tahu setelah itu kita kasih tahu ini tadi udah digoreng ya? iya tahu pakenya tahu bunyi apa kuning ini? tahu bunyi kak iya 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 terangnya dikasih bibel ya pak iya iya setelah itu kita akan lakukan tolang gorengnya lebih dulu pak oke di atasnya jangan perlu banyak-banyak iya iya setelah itu kita masukkan seledri-nya iya iya jangan lupa taruh daunnya juga iya 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 setelah itu guys ini among Wajimba buatan Junya dari charity pengaturan hotel oke sebelum kita cuci'k bersama dengan namun spesial kita kita 나오 ke barang dulu buat tentang rakyat nah sub indo by broth3rmax